Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mr. Imron. Di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Inggris melalui cerita fabel. Perlu teman-teman ketahui, belajar bahasa Inggris itu bisa melalui kursus, tapi itu bayar ya teman-teman, bisa melalui menonton film, bisa melalui mendengarkan musik, dan juga bisa menonton video YouTube. Nah, di sini saya mengambil video YouTube dari channel Bubu. Ini ceritanya sangat singkat sekali, tetapi bisa membantu teman-teman untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan coba dengarkan sekaligus kita baca dialognya atau ceritanya, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum video ini kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah subscribe ya. Oke, sudah subscribe? Bagus. Terima kasih, langsung saja kita mulai. The ant and the dove. The ant and the dove. Semut dan burung merpati. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Oke. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Pada suatu ketika, seekor semut yang sangat kehausan, sedang minum air dari sungai. Oke, enak toh? Oke, kita lanjutkan lagi. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. Tiba-tiba, semut tersebut kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke dalam air sungai. Tiba-tiba, semut tersebut kehilangan keseimbangannya. Tiba-tiba, semut tersebut kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke dalam air sungai. Tiba-tiba, semut tersebut kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke dalam air sungai. Tiba-tiba, semut tersebut kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke dalam air sungai. Dia dengan cepat memetik sebuah daun dari pohon dan menjatuhkannya ke dalam air. Tahu lagi-lagi ya, seekor, sambil kalian lihat tulisannya. A dove, seekor semut, sitting on a tree nearby, sedang duduk di atas sebuah pohon dekat sungai, saw that the end was in trouble, melihat bahwa semut tersebut dalam masalah. Dia dengan cepat memetik sebuah daun dari pohon dari pohon dan menjatuhkan daun itu ke dalam air. Semut tersebut memanjat. Semut memanjat ke atas daun, dia berterima kasih kepada burung merpati karena menyelamatkan hidupnya. Tersebut memanjat ke atas daun dari pohon dan menjatuhkan daun dari pohon dan menjatuhkan daun dari pohon. Setelah beberapa hari, burung merpati tersebut sedang duduk di atas sebuah pohon. Semut melihat seorang pemburu yang sedang mengarahkan anak panahnya pada burung merpati. After a few days, setelah beberapa hari, the dove was sitting on the tree. Burung merpati sedang duduk di atas pohon. The end saw. Semut tersebut melihat. A hunter, seorang pemburu, aiming his arrow, mengarahkan anak panahnya at the dove pada burung merpati. The end knew that his friend, the dove, was in danger. Ouch! Bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. The end knew that his friend, the dove, was in danger. He quickly bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. Semut tahu bahwa temannya, burung merpati, sedang dalam masalah atau sedang bahaya. Dia dengan cepat menggigit kaki pemburu itu. Pemburu itu menangis kesakitan. The end knew that his friend, the dove, semut, tahu bahwa temannya berpati was in danger, dalam bahaya. He quickly bit. Dia dengan cepat menggigit the hunter's leg. Kakinya pemburu. The hunter cried in pain. Pemburu itu menangis kesakitan. Ouch! The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. Anak panahnya pemburu melewati burung merpati Kali ini semut menyelamatkan burung merpati Selanjutnya lagi ya The hunter's arrow Anak panah pemburu itu missed the dove melewati burung merpati This time kali ini the ant saved the dove Semut menyelamatkan burung merpati The dove thanked the ant for saving her life And they became friends forever The dove thanked the ant for saving her life And they became friends forever The dove thanked the ant for saving her life And they became friends forever Burung merpati berterima kasih kepada semut karena menyelamatkan hidupnya Dan mereka menjadi teman selamanya Moral of the story, one good deed deserves another Moral of the story, one good deed deserves another Moral of the story, one good deed deserves another Moral dari cerita ini adalah satu kebaikan layak mendapatkan kebaikan yang lain Moral dari cerita ini yaitu satu kebaikan layak mendapatkan kebaikan yang lain Oke guys thank you for watching my video please subscribe my channel and don't forget to share And please comment ya silahkan di komen nanti saya akan menjawab balas menjawab komentar teman-teman semua Oke itu saja dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh